Halo Tribuners, sikap Laudia Sintiabella lakukan ini sesaat Engku Emran nikah lagi, aib mantan suami dikuliti. Sempat menikah di tahun 2017 lalu, kini Laudia Sintiabella dan Engku Emran sudah bercerai. Bahkan tak lama bercerai dengan Laudia Sintiabella, kini Engku Emran mendadak menikah lagi dengan wanita asal Malaysia. Ya, tepat di hari Jumat kemarin 19 Maret 2021, Engku Emran dan Nur Nabila resmi menikah. Kabar pernikahan Engku Emran dan Nur Nabila itu pun sontak membuat publik geger. Terlihat dalam unggahan akun Instagram selebritis, terlihat Engku Emran dan Nur Nabila berpose dengan pakaian serba putih. Postingan tersebut pun sontak menjadi sorotan, banyak netizen yang memberikan ucapan selamat pada Engku Emran dan Nur Nabila, namun ada pula yang menyinggung nasib Laudia Sintiabella. Berbeda dengan Engku Emran yang memilih menikah lagi, belakangan Laudia Sintiabella tampaknya kini semakin gencar menyibukkan diri dengan bisnisnya. Bahkan Laudia Sintiabella itu memilih menyibukkan diri dengan berjualan Al-Quran. Bisnis terbarunya itu dibagikan Laudia Sintiabella melalui akun Instagram pribadinya, Ad Laudia Sintiabella, Minggu 21 Maret 2021. Dalam unggahannya, Laudia Sintiabella membagikan produk bisnis terbarunya. Ya, mantan istri Engku Emran itu terlihat menyibukkan diri dengan jualan Al-Quran. Al-Quran yang dijual oleh Laudia Sintiabella tampak begitu cantik karena berwarna-warni. Ia juga menunjukkan Al-Quran bagian dalamnya yang sudah lengkap dengan terjemahannya. Pada keterangan foto, Laudia Sintiabella menuliskan mengenai Al-Quran yang merupakan suatu mukjizat bagi umat Islam. Sang artis juga berharap dengan adanya Al-Quran yang dirinya jual bisa menjadi pengingat untuk kehidupan. Selain itu, para umat Islam bisa mempelajari dan mengamalkan isi dalam Al-Quran. Aib Engku Emran dikuliti Bahagia sudah temukan pendamping hidup, Ba'iyu menadak kuliti Aib Engku Emran. Lewat kanal Youtube pribadinya, Ba'iyu mengungkap ramalannya dengan gamblang. Paranormal kondang itu menyentil tabiat Engku Emran yang disebut mudah tergoda wanita lain. Mulanya, Ba'iyu menyinggung usaha mati-matian Laudia Sintiabella demi mempertahankan rumah tangganya. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun Sub indo by broth3rmax